Halo guys, ketemu lagi nih Kali ini aku mau membahas sebuah tablet dari Oase Yaitu Olight Edutab E3 Sesuai namanya, tablet ini diperuntukkan buat menunjang anak-anak untuk belajar Apalagi di saat sekolah online kayak gini Tapi mungkin banyak orang tua yang ngerasa was-was waktu anaknya mulai menggunakan atau pakai gadget Bisa kecanduan lah, takut ngebuka aplikasi-aplikasi yang aneh mungkin Ngebuat penglihatan anak terganggu Atau mungkin takut gadgetnya hilang karena harapnya sembarangan Oke, jangan khawatir Olight Edutab E3 ini udah bisa menjawab semua keresahan kalian Karena banyak fitur dari tablet ini yang bermanfaat banget buat para orang tua juga Buat ngontrol penggunaan tablet oleh si anak Kayak apa fiturnya? Tanpa basi-basi lagi Ini dia, Olight Edutab E3 setelah yang satu ini Pertama kali ngelihat bagian depan boxnya Kita langsung tahu tablet ini diperuntukkan buat siapa Lanjut Di bagian belakang ada spesifikasi dari tabletnya yang aku pegang saat ini Adalah variasi yang warna hitam atau warna black Buat varian-varian lainnya ada pilihan warna silver ya Untuk RAM-nya sendiri dia 4GB dengan internal memory 64GB Dan yang menarik perhatian aku adalah disini dijelasin ada aplikasi khusus untuk penggunaan di bawah pengawasan orang tua Hmm, kayak gimana ya? Langsung aja kita unboxing Di dalam paket penjualannya kita mendapatkan tabletnya itu sendiri Kemudian kita mendapatkan stylus pen yang juga sekaligus ada pull pennya disini Kemudian kita juga mendapatkan kepala charger dan kabelnya yang udah Type-C Lanjut kita mendapatkan petunjuk penggunaan dan garansi yang udah jadi satu buku kayak gini Oke, dari boxnya semuanya itu aja isinya Dan kita langsung review aja si Olight Edutab E3 ini Tablet ini memiliki layar dengan dimensi 10,1 inch Dan tebalnya sendiri disini dia cuma 8,5 mm aja Dengan berat sekitar 500 gram Cukup ringan untuk dipakai sama anak-anak nih Bagian depannya kayak tablet pada umumnya ya Dan di bagian belakang ini dilapisi bahan metal dengan finishing doff Jadi yang kalau misalnya dipegang ini ya cukup ninggalin sidit jari ya Tapi tenang, ini gampang dibersihin kok Dan di tengah sini ada branding dari Olight-nya Oh iya, buat kalian yang belum tau kenapa disini brandingnya Olight Karena Oase ini sekarang bekerja sama dengan si Olight ini Jadi buat kalian yang mau produk dari Olight ini Bisa langsung aja beli di official store-nya Oase ya Buat bagian samping, bawahnya ada 2 lubang speaker dan port untuk keyboard Di bagian samping kiri, clear gak ada apa-apa Di bagian atas ada lubang microphone Dan di bagian samping kanan ada tombol power dan volume Lalu ada port charger USB Type-C dan juga port jack audio 3,5 mm Seperti yang aku bilang tadi, Oase Edutab Olight E3 ini punya layar dengan dimensi 10,1 inch Dengan panelnya ini IPS dan resolusinya Full HD Di bagian depan ada kamera dengan resolusi 5MP ya Kalau untuk anak-anak sekolah online ini udah cukup banget menurut aku Dan di sampingnya ini proximity sensor dan ada juga untuk light sensornya Yang fungsinya untuk apa? Nanti kita bakalan jelasin Lanjut, di bagian belakang ada kamera utama dengan resolusi 13MP Untuk hasil fotonya kayak gini nih Gimana menurut kalian? Buat spesifikasinya, si tablet ini menggunakan sistem OS-nya Olight Processornya dia menggunakan Mediatek Helio P35 Octa-Core 2,3 GHz Dengan GPU PowerVR ROGUE GE8320 Kapasitas baterainya 7100 mAh menggunakan Android 11 Dan dilengkapi dengan light sensor juga proximity sensor Setelah aku benchmark menggunakan Antutu Benchmark Skornya ini ada di kisaran 92 ribuan Menurut aku ini cukup aja ya Dan kalian juga harus ingat target pasar dari si tablet ini adalah anak-anak Bukan buat orang dewasa atau bahkan buat gamers ya Oke lanjut, ke bagian yang paling ditunggu-tunggu Kita bahas fiturnya Tablet ini punya banyak fitur yang menarik Yang pertama ada Olight Edu Apps Aplikasi khusus untuk penggunaan di bawah pengawasan orang tua Basicnya aplikasi ini adalah parenting control yang khusus Didesain untuk Olight EduTab E3 ini Lewat aplikasi ini, orang tua bisa langsung ngawasin penggunaan gadget anak Di aplikasi ini ada banyak fitur Yaitu yang pertama ada fitur orang tua yang bisa melihat waktu penggunaan Dan setiap aplikasi yang dibuka oleh si anak ini melalui tabletnya Selanjutnya ada daily schedule buat ngatur jadwal harian anak menggunakan tablet ini Dan bisa disetting melalui smartphone kita Aktivitas cepat aja yang dilakuin si anak seharian Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Itu bisa di-customize juga Jadi gak ada lagi tuh istilah lupa waktu Kalau misalnya udah megang tablet Fitur selanjutnya ada time management Jadi kita bisa mengatur kapan tablet ini dipakai oleh si anak Dan kapan harus istirahat Kita juga bisa mengontrol aplikasi apa aja yang udah terinstall Dan boleh dibuka atau aplikasi yang perlu dibatasin Sampai aplikasi apa aja yang gak boleh dibuka sama sekali oleh si anak Jadi gak perlu khawatir kita tetap bisa mantau 100% Saat anak lagi sama tablet Olight EduTab E3 ini ya Di sini juga ada fitur location Jadi kita bisa pantau nih lokasi si tablet anak Kalau misalnya si anak lupa naro atau hal-hal yang lainnya Fitur selanjutnya adalah orang tua juga bisa mendapatkan notifikasi Kalau anaknya misal butuh waktu lebih buat menggunakan tablet di luar schedule yang udah orang tua buat Jadi cukup menarik ya untuk fiturnya Kalau di bagian profile ini Ini buat ngelihat dan ngedaftarin akun mana aja yang bisa ngoperasiin tabletnya Misal si ibu daftar Kemudian si ayah juga mendaftarkan smartphone-nya ke tablet ini itu bisa Kemudian ada fitur yang sangat menarik yaitu adalah live screen view Jadi orang tua bisa melihat layar tablet anak melalui ponsel masing-masing Kemudian kedua ada proximity sensor Proximity sensor ini berguna banget buat ngelindungin kesehatan mata anak Nantinya bakal muncul notifikasi Kalau dalam 10 detik jarak mata dengan tablet kurang dari 30 cm Dan otomatis layar akan meredup Jadi buat para orang tua yang khawatir Kalau anaknya suka melihat tablet atau gadget dari jarak dekat dan merusak mata Sekarang udah bisa tenang nih Fitur yang ketiga ada eye protection Dan ini memiliki 2 mode Normal mode untuk pemakaian normal Dan dark mode untuk layar yang lebih gelap Saat anak membaca dan menghindari mata sakit Karena terus-terusan menetap layar Ada juga auto brightness Anti shake reminder Anti tilt reminder Jadi fitur eye protection di tablet ini Bisa menyesuaikan secara otomatis dengan kondisi cahaya di sekitar yang nggak stabil Dan pastinya bisa mastiin kalau posisi anak saat melihat tablet ini jadi bener Karena kebanyakan kan anak-anak suka tuh main gadget sambil tiduran Jadi caranya langsung aja nih Aktifkan proximity sensor dan eye protectionnya Kalian tinggal buka menu setting Kemudian ke menu tampilan Dan ada di cahaya malam Pengingat jarak Kemudian lanjut ke pengingat penggunaan dalam jangka lama atau pengingat rotasi Dan kalau kalian lihat di bagian tampilan lagi Di sini juga ada fitur dark mode-nya ya Salah satu hal yang aku seneng banget di tablet ini Karena dia ini udah ada aplikasi bawaan seperti game dan juga aplikasi pelajaran kayak gitu Aku juga udah mencoba dengan stylusnya juga Kayak kita bikin angka kayak gitu buat coret-coret dan lain sebagainya Itu si anak itu jadi bisa belajar dan bermain menggunakan tablet ini dengan aman dan juga bisa teredukasi tentunya Kalau aku lihat di sini ada banyak aplikasi-aplikasi yang defaultnya bawaan dari Olex EduTab ini Kayak Mari Belajar Bahasa Inggris Kemudian ada Mari Berhitung Kisah-kisah Nabi dan Rasul Marble Writing Kemudian ada pelajaran TK dan Paut misalnya Ada Kids Paints Ada Ruang Guru dan lain sebagainya Dan ini menurut aku adalah aplikasi-aplikasi Yang menurut aku bisa membuat si anak ini menjadi lebih cerdas, lebih pintar Tentunya karena konsep dari aplikasi-aplikasi ini itu dia bermain sambil belajar Jadi dengan tablet Olex EduTab A3 ini beserta dengan stylus pennya Ini si anak mungkin bakalan ya bermain tapi di dalamnya juga dia sambil belajar juga guys Nah kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini Baik orang tua maupun yang berniat untuk membeli sebuah tablet untuk anak-anak mungkin Atau untuk sepupu atau keponakan dan lain sebagainya Aku juga udah menyertakan link pembelian dari si Olex EduTab A3 ini di kolom deskripsi video ini Jadi kalian langsung cek aja di sana Dengan banderol harga 3 jutaan aja Kalian udah bisa dapetin Olex EduTab A3 ini buat nemenin anak-anak belajar sambil bermain Mungkin di antara kalian ada yang nanya ini Lah kok bang harganya lebih mahal dikit ya dibandingkan dengan sama tablet biasa Yang speknya mungkin agak sedikit lebih tinggi dibandingkan Olex EduTab A3 ini Ya karena Olex EduTab A3 ini punya fitur Olex EduApps yang sangat penting Buat para orang tua dan fitur ini gak bisa didapetin kalau misalnya kalian beli tablet biasa Dan untuk speknya sendiri karena tablet ini target pasarnya adalah untuk anak-anak Menurut aku ini udah cukup ya kalau untuk anak-anak Jadi menurut aku sih ini worth it banget Apalagi dengan parenting control dari Olex EduApps tadi Yang aku jelas-jelasin itu sangat berguna banget buat orang tua Buat memantau atau memonitor kegiatan anak-anaknya Selama menggunakan tablet di rumah maupun buat belajar Atau di sekolahan begitu ya Jadi menurut aku kesimpulannya dengan harga segitu Olex EduTab A3 ini worth it buat dibeli Dan segitu aja mungkin untuk review dari tablet ini Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua Khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari tablet Khususnya untuk anak-anak teman-teman Atau untuk keponakan dan lain sebagainya Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua Like kalau misalnya kalian suka sama video ini Share ke teman-teman kalian Kalau misalnya video ini bermanfaat Jangan lupa buat subscribe di channel Gadgetbox Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Saya Galang pamit dan have a nice day Terima kasih